Assalamualaikum sahabat dapur bunda Kesya ini kalau anak-anak jaman sekarang itu pada sudah pada gak tau bunda mau buat apa sih? ini bunda mau buat kue akar kelapa atau untuk cacing nah ini bunda versi mininya jadi kita tidak harus pakai cetakan bunda pakai aja plastik segitiga bisa jadi seperti ini ini bunda mau ujib dulu ya, bismillah hmmm renyah dan gurihnya menunjukkan ya kalau makanan jadul itu memang kekuatannya itu pada santannya enak, gurih banget yuk langsung dilihat apa saja yang bunda perlukan untuk bahan-bahannya bunda menggunakan 1 butir telur 75 gram gula pasir 50 gram tepung beras 100 gram tepung beras ketan 1 sendok makan margarin 2 sendok makan ini santan yang kentalnya aja jadi bunda masukkan ke lokasi santan kentalnya aja kalau sobat di rumah mau pakai santan saset berarti 1 saset sedikit garam sedikit bubuk vanili yuk sekarang kita lihat bagaimana cara membuatnya pertama bunda masukkan dulu 1 butir telur kemudian bunda tambahkan gula pasir sedikit garam bunda kasih rasa vanili sedikit bismillah akan bunda aduk terlebih dahulu alhamdulillah sudah tercampur rata sekarang bunda akan tambahkan margarinnya bismillah nah ini sekaligus bunda akan tambahkan santannya jadi ini bunda pakai yang benar-benar kental sekali ini tingkat keenakannya itu kan kalau makanan tradisional-tradisional seperti ini kan dari santan kalau makanan jawa itu biasanya seperti itu oke aduk aja kemudian bunda masukkan ini antara tepung beras dan tepung ketannya bunda ayak istilahnya bunda mix ya dicampur nah ini jadi dimix terus pada waktu mengayak ini bunda akan mix antara tepung beras dan tepung ketan nah ini bunda campur seperti ini alhamdulillah sudah tercampur rata seperti ini sekarang bunda mau masukkan karena tidak punya cetakan ya bunda tidak punya cetakan jadi gampangnya pakai ini aja bunda pakai plastik segitiga nah seperti ini kemudian mau bunda potong dulu di bagian ujungnya coba di rumah kecil aja ya potong ujungnya oke ini bunda potong ujungnya oke coba di rumah ini bunda langsung panaskan minyak nah ini bentuknya bisa sembarang sepertinya pokoknya menyerupai apa kalau orang Jawa bilang ini kan poe akar kelapa atau kalau enggak untuk cacing nah seperti ini ya kayak sarang cacing itu loh nah seperti ini aja oke ini bunda pakai kalau yang ada cetakannya boleh pakai cetakan ini bunda kan anda pakai cetakan ini bunda pakannya seperti ini aja kenapa disebut kue akar kelapa ya karena memang bentuknya seperti akar kelapa ya sobat di rumah sobat di rumah kalau warnanya sudah seperti ini langsung bisa diangkat bismillah alhamdulillah ini sobat di rumah kalau setiap kali ngangkat gini sama nitil-nitil wah lah kapan kurusnya ini kue akar kelapa atau untuk cacing ala dapur bunda gesia sudah siap terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini jangan lupa like, subscribe dan komennya agar bunda tetap semangat untuk berbagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih